Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini saya mau bercerita tentang elevasi Oke teman-teman beberapa waktu lalu saya baca di salah satu grup facebook Ada yang bertanya busur 35 lbs dan 45 lbs itu di jarak berapa mulai membutuhkan elevasi Oke pertama kita mau bahas sedikit tentang elevasi ini maknanya apa Saya mau menjelaskan elevasi ini dari sisi dunia panahan saja Jadi tidak dalam sisi arti di konteks yang lain Dalam dunia panahan yang dimaksud dengan elevasi itu adalah Ketika seseorang mulai mengangkat tangan Jadi ini titik datar kita menembak membidik Mulai mengangkat di jarak tertentu kita akan membutuhkan angkat ke atas Agar anak panah tetap sampai kepada target Ini yang dimaksud dengan elevasi Kemudian pertanyaannya di busur 35 dan 45 Di jarak berapa mulai membutuhkan elevasi Di pertanyaan di grup facebook tersebut dijawab oleh ratusan orang Tapi tidak satupun yang memberikan jawaban yang diminta oleh si penanya Karena apa? Karena memang tidak bisa dijawab atau bisa dikatakan sulit untuk dijawab Kenapa demikian? Karena setiap busur itu berbeda-beda teman-teman Setiap busur 45 lbs Anggaplah 45 lbs Itu di berapa inci Kemudian panjang tarikan si pemanah berapa inci Pemanah yang berbeda akan menghasilkan elevasi yang berbeda Kemudian berat anak panah berapa gram GPPnya terhadap busur berapa Kemudian FOC anak panahnya berapa Front of center anak panahnya berapa Kemudian anchor si pemanah di mana Itu akan menyebabkan berbeda-beda elevasi yang ditimbulkan Ada orang yang anchernya di sini Ada yang anchernya di sini Ada yang anchernya di sini Sehingga tidak bisa ditentukan atau dipastikan Elevasi setiap busur itu mulai digunakan di jarak berapa Dan setiap busur akan memiliki power yang juga berbeda-beda Walaupun di berat tarikan yang sama Tergantung mungkin dari segi bahan Dari segi kurva Dari segi bentuk siah Berat siah Breast height dan sebagainya Jadi pertanyaan tentang elevasi ini sebenarnya tidak Tidak ada jawaban mutlak Kebanyakan teman-teman kami bertanya itu pertanyaan yang ingin dijawab secara mutlak Tidak ada Mulai elevasi di jarak segini Mulai elevasi di jarak segini Sementara tidak Seluruh busur itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda Memiliki kemampuan yang berbeda-beda Terlebih lagi menggunakan anak panah yang berbeda-beda Baik dari segi beratnya Dari segi FOC nya Karena FOC juga berpengaruh Busur dengan FOC 7% Busur dengan FOC 7% Kemudian anak panah FOC 7% Dengan anak panah dengan FOC 3% Itu membutuhkan elevasi yang berbeda di jarak-jarak tertentu Sehingga tidak ada jawaban mutlak disini Mungkin akan ada orang yang melakukan penelitian terhadap beberapa busur Tentang perkara elevasi ini Tapi tentu mereka tidak akan mampu menjawab dengan mengetik di kolom komentar Tentang penjelasan atas penelitian ini Karena ini butuh riset yang cukup panjang Kita butuh perbandingan Busur berat tarikan segini Dengan panjang tarikan saya segini Menggunakan anak panah segini Menggunakan FOC anak panah segini Mulai ada elevasi di jarak segini Butuh rekaman panjang untuk perkara ini Dan saya pikir Orang tidak akan bisa menjawab secara singkat Padat atas pertanyaan semisal ini Jadi untuk perkara elevasi ini Teman-teman mungkin silahkan coba sendiri Silahkan praktekkan sendiri Silahkan belajar sendiri Karena tidak akan ada yang bisa menjawab secara mutlak Pun kalau ada akan sangat sulit untuk menjawab secara mutlak Jarak berapa kita mulai membutuhkan elevasi Dengan berat tarikan busur tertentu Karena seperti saya sebutkan tadi Ada banyak faktor penentu elevasi Baik kemampuan lontaran busur Berat anak panah FOC anak panah Posisi anchor si pemanah Panjang tarikan si pemanah Itu akan berpengaruh kepada elevasi yang akan digunakan Oke kurang lebih sekian dari saya tentang elevasi ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum